Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha Ketemu lagi sama Bu Hanik di bagian cerah ini Di Sentra Seni Nah anak-anakku yang manis Sebelum kegiatan ini kita mulai Ayo kita lebih semangat lagi Ayo kita bacakan Yel-yel TK Muslimat Anak-anak pasti belum bisa kan Ayo kita tirukan bersama-sama Coba ya Satu dua tiga Apa kabar anak-anak Alhamdulillah Allahu Akbar Aku pasti bisa Semangat Bisa kan Nah seperti itu Nanti kalian coba Ditirukan Seperti Bu Hanik Oke Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam Wa ala alihi wa ashabihi Wa zhriyatihi Wa ahlil baytil qirom Ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila Syekh Hasim Asari Ila mu'asasah Ta'limiyah Keponsari Wa asata dhatina Wa talamidina Wa walidina Al-Fatiha A'udhu Billahi Minash Shaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alhamdulillahi Rabbil Alameen Arrohmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustakim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri almagdub alayhim Ghayri almagdub alayhim Wa la dhalin Rabbil Firli wali walidayya walil mu'minina amin Nah setelah itu kita berdoa mau belajar Ayo Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahi Rabbah Wa bilislami dina Wa bi muhammadin nabiyaw wa rasulah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Nah sekali lagi anak-anak Kita baca sholawat narya Dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya Ayo bersama-sama ditirukan ya Allahumma sholhi sholatan Kamilatawwa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalu bihil uqadu Watanfariju bihil kurabu Watuqdo bihil hawaiju Watu'nalu bihil rogo'ibu Wahusnul khawatimi Wa yustasqol ghamamu Biwajhihi l karim Wa ala alihi Wa sahbihi Fi kulli Lam hati Wa nafasim Wa nafasim Bi adati Kulli Ma'lum Milak Saya Anak-anak Untuk yang yel-yel tadi Kemudian fatiha Doa mau belajar Dan pembacaan salawat nari Kalian baca setiap hari Supaya lebih hafal Dan lebih jelas lagi Oke anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang manis Ketemu lagi sama Bu Hani Di Sentra Seni Peran Nah anak-anakku yang manis Hari ini Bu Hani Akan mengajak kalian Mengenal beberapa profesi Karena minggu ini Masih dalam tema keluarga ku Dan sub-temanya Profesi Tau kan kalian Apa sih profesi itu Nah Apa yuk Siapa yang tahu Profesi Iya Semacam Pekerjaan Nah pekerjaannya ayah Atau pekerjaannya ibu Itu apa saja Coba sebutkan Siapa yang bisa Menyebutkan Macam-macam profesi Apa Iya polisi Kemudian Tentara Terus Dokter Petani Terus Guru Apa lagi Nelayan Apa Koki Oh iya ada Koki Iya Nah banyak sekali macam-macam profesi Nah hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Mengenal profesi Seorang Nelayan Kalian tentu tahu kan Nelayan Pekerjaan Nelayan itu di mana Di Di laut Tugasnya apa Tugasnya mencari Ikan Nah tugasnya nelayan Mencari Ikan Nah itulah seorang Profesi Profesi Seorang Nelayan Bukan anak Kerti kan Nah Anak-anakku yang manis Sebelum kegiatan nanti kita Mulai Hari ini Bu Hani akan mengajak kalian Bernyanyi Tentang rukun Islam Ada berapa rukun Islam Ada Lima Kalau kemarin Bu Hani mengajak kalian Bernyanyi tentang rukun iman ya Nah sekarang Tentang rukun Islam Yang ada lima Coba sebutkan dulu Rukun Islam yang lima Itu apa saja Nomor satu Syahadat Dua Solat Tiga Tiga Zag Apa Puasa Kemudian Empat Zakat Lima Pergi haji Ke bayi Tuhu Ayo Dengarkan anak-anak Supaya kalian lebih hafal Kita Dengan Apa Dengan lagu Ya Supaya kalian lebih hafal lagi Coba tirukan Satu Dua Tiga Rukun Islam yang lima Syahadat Solat Puasa Zakat Untuk Si Papa Haji bagi yang kuasa Siapa belum Solat Dor Siapa Belum Zakat Dan rugi Di akhirat Allah Pastikan Melaknat Bisa ya Nah setelah itu Nanti kalian Voice note Kemudian kalian Kirim ke Grup kalian Masing-masing Oke Nah anak-anak Karena tadi Profesinya Nelayan Jadi nelayan Mencari ikan Sekarang Anak-anak Sama buah ini Diajak melipat Bentuk Ikan Ya Nah seperti ini Nanti Kalian Sediakan Kertas lipat Terserah Warna apa Saja Sesuka Kalian Ya Jadi caranya Seperti ini Kalian Lihat ya Kalian buka Kemudian Lipat Lipat jadi dua Setelah dilipat Jadi dua Yang lurus Kalian setrika Ya Supaya Lurus Kemudian dibuka Setelah itu Kalian lipat lagi Sampai ke garis tengah-tengah Nah Nah jadinya Nah jadinya seperti ini Nah jadinya seperti ini Kemudian Dilipat lagi Dilipat ya Setelah itu Dilipat ke garis tengah lagi Kemudian Dilipat keluar Jadinya akan Seperti ini Setelah itu Kita keluarkan Pojok-pojoknya Nah Sama seperti Membuat Perahu gandeng Gitu loh Caya Nah Nanti seperti ini Satu-satu Kalian buka Kemudian Kalian luruskan Yang lurus ya Supaya nanti Rapi Kalau sudah lurus Akhirnya jadi seperti ini Ya Kalau sudah Nah Set Yang ketiga Langkahnya Ya Ini tadi ya Seperti ini Ini Kalau sudah Kalian buka Seperti ini Kemudian Ini Ditutup Nah Kalau sudah Nah Loh ini kok ini Seperti Nah Ini untuk ekornya Jadilah Ikan Ini yang ikan besar Nanti kalian tempel Di buku gambar Yang tempel ya Tuh Itu untuk tugas yang kedua Selanjutnya Tugas yang ketiga Melipat ikan yang kecil Kalau ikan kecil Kalau ikan yang besar Tadi sudah Kemudian Kalian melipat ikan yang kecil Ikan yang kecil Sangat mudah melipatnya Seperti kalian membuat Atau melipat tisu ya Nah Kita buat Segitiga Setelah itu Kalau sudah Segitiga Kalian lipat lagi kecil Nah Sudah ya Kalau sudah Dilipat jadi dua dulu Biar lurus Nah Seperti ini Ya Kalau sudah Dilipat jadi dua Kemudian kalian buka Nah Dulu kan Kalau kelas A Diajari melipat tisu Sekarang bisa Untuk Dibuat Bentuk ikan Ya Nah Seperti ini Nah Ini ya Ini ikan kecil Membuat berapa Boleh Sebanyak mungkin Nanti Jadinya akan Seperti ini Ya Nah Ini ada ikan yang Gini ya Ikan besar Kemudian Ini ikan yang kecil Ikan besar Jumlahnya berapa Kemudian yang kecil Jumlahnya berapa Terserah Warnanya Terserah Kemudian yang Ikan kecil Boleh Sebanyak mungkin Oke Anak-anak Nah Anak-anak Tugas pertama Kedua Dan ketiga Ini sudah selesai Ingat ya Tugas kalian Tadi Menyanyi Rukun Islam Kalian Voice note Kemudian Kalian kirimkan Ke grup Kalian Masing-masing Yang pertama Untuk yang kedua Dan ketiga Kalian Membuat langkah-langkahnya Kemudian Di foto Dan Di kolase Setelah itu Kalian Kirimkan Ke Link Ya Kalian Kirimkan Ke link Jadi ingat ya Mulai dari Melipat Pertama Yang ikan besar Kemudian Langkah-langkahnya Apa saja Tadi Ya Seperti itu Kalian foto Kemudian Yang membuat ikan kecil Juga seperti itu Langkah-langkahnya Kalian foto Kalian kolase Kemudian Kalian Kirimkan Ke link Ya Ingat Anak-anak Batas Waktu Pengumpulan Kita mulai jam 7 Dan Diakhiri Jam 12 Selamat belajar Tetap semangat Dan selalu jaga kesehatan Terima kasih Alhamdulillahirrohbilalamin Anak-anakku yang manis Tugas hari ini Di sentra bermain peran Bersama Bu Hani Telah selesai Anak-anak jangan lupa Jaga kesehatan Dan tetap semangat Oke anak-anak Nah sekarang mari kita berdoa Bersama-sama Doa selesai kegiatan Ya Dan Doa Keluar rumah Oke Ayo anak-anak Sikap manis Coba A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Wal'asur Innal insana lafi khusur Illallazina amanu Wa'amilu sholihat Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Wa'amilu sholihati Nah sekarang doa keluar rumah Yuk Doa keluar rumah Bismillahirrohmanirrohim Artinya dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya Dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh